Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya akbar di channel pelajarku jadi kali ini kita akan belajar membuat game pecah balon dengan mini D langsung aja kita buat project baru kita kasih nama pecah balon kita pilih 2 D kita set tempat menyimpan projectnya oke kemudian langsung aja create project mungkin teman-teman yang belum menginstall unity atau masih baru mulai untuk belajar unity bisa menginstall dulu linknya ada di deskripsi atau ada di atas video ini oke langsung aja jika sudah dibuat projectnya kita masukkan asetnya atau bahan-bahannya kita langsung di drag aja seperti biasa oke kemudian kita buat folder baru animasi kemudian kita buat lagi untuk scene kemudian kita buat lagi untuk script oke pertama kita buka dulu folder scene kemudian kita buat scene baru kita kasih nama pecah balon oke langsung aja kita pecah kita pecah dulu gambarnya jadi karena ini masih ada satu gambar yang tergabung jadi kita pecah dulu kita slice lalu sudah kemudian kita masukkan backgroundnya kemudian sesuaikan ukurannya oke kemudian kita atur pivot untuk balonnya jadi pivotnya kita taruh di tali yang paling bawah jadi nanti ketika balonnya digoyang-goyang itu bisa lebih bagus kalau sudah kita apply oke kemudian kita masukkan dulu untuk kolom skornya oke backgroundnya kita mundurin dulu kita kasih nilai 5 agar tidak menutupi objek yang ada di depan yang seharusnya ada di depan oke kita sesuaikan ukuran untuk kolom skornya ini oke kita taruh di pojok kanan atas kemudian kita buat objek baru kita kasih nama talon jadi kita buat objek kosong dulu nah kemudian untuk balon pertama kita masukkan jadi balon ini masuk ke cailnya balon satu atau objek yang baru saja kita buat tadi kemudian kita sesuaikan tempatnya oke ukurannya juga kita sesuaikan kayaknya terlalu kecil ya nah oke pas nah kemudian kita duplikat kemudian kita replace balonnya gambar balonnya kita replace kemudian posisinya kita atur pas di tengah kemudian kita duplikat lagi kita ganti lagi untuk gambarnya kemudian kita atur lagi posisinya oke oke sudah nah kemudian kita masukkan gelembungnya jadi nanti setelah dipecah nanti akan diganti gambar gelembung itu maksudnya nah kita masukkan dulu kita atur ukurannya dan posisinya oh iya namanya kita ganti dulu oke kalau sudah kita duplikat kemudian kita masukkan ke objek balon yang lainnya tadi ada 3 balon nah kita masukkan ke ketiga objek itu jadi ketiga-tiganya nanti ada gelembungnya oke kita sesuaikan dulu tempatnya oke sudah kemudian kita non-agiskan dulu gelembungnya nah sekarang kita buat teksnya untuk hurufnya nah kanvasnya kita atur dulu agar bisa pas dengan kamera nah layarnya kita naikkan biar kelihatan teksnya kemudian kita masukkan ke balon oke kita kasih huruf A nah untuk teksnya kita naikkan karena masih ada di luar kamera karena masih ada di luar kamera kemudian kita atur jadi rata tengah kemudian kita atur ukuran frame dari teksnya kemudian kita agak diputar sedikit jadi kita paskan posisinya juga posisi rotasi hurufnya dengan balonnya nah karena kita mau pakai teks yang sudah kita import tadi ini kita perlu setting dulu teksnya agar nantinya tidak pecah jadi font size nya kita kasih 30 kemudian rendering karakternya kita pakai unicode oke ukurannya kita kasih 30 kemudian text nya kita ganti nah seperti ini oke puternya itu terlalu kecil ya kita kasih berapa ya nah 50 ini pas karena 50 ukuran yang pas maka di font tadi kita kasih font size 50 agar lebih pas gitu tidak pecah tidak meglur atau tidak terlalu tajam oke kemudian text nya kita paskan dulu tempatnya kemudian warnanya kita ganti putih nah kalau sudah kita copy dan paste di parent balon-balon yang lain jadi tadi parent balon 1 sudah sekarang di balon 2 kita tempatkan posisinya dan atur rotasinya juga kita ganti text nya kemudian kita juga paste di balon 3 di parent balon 3 kemudian kita atur juga posisi dan ukurannya maksud saya rotasinya sorry oke sudah nah jika sudah kemudian kita masukkan kanvas itu ke objek balon tadi kan yang balon 2 dan balon 3 masih di luar nah itu kita masukkan nah kalau sudah jadi seperti ini kita non aktifkan dulu untuk yang balon kemudian kita aktifkan yang gelembung nah di gelembung kan perlu huruf juga kan ya nah itu kita copy kan aja dari kanvas yang dari objek balon itu oke kemudian text nya kita ganti warnanya jadi merah ya ini terserah teman-teman lah bisa warna-warni terserah kemudian font nya juga kita ganti jadi ini ada dua font yang saya import tadi nah itu satunya untuk di balon satunya untuk di gelembung nah untuk peron balon yang lain kita juga apa namanya copy kan kanvas nya seperti yang satunya nah jadi untuk warna huruf nya terserah teman-teman mau di kasih apa apa gitu selamat menikmati nah oke sudah jika sudah diatur ketiganya untuk ketiga gelembung tersebut kemudian kita non aktifkan dulu untuk gelembungnya ketiga-tiganya dan kita aktifkan lagi untuk balonnya oke sudah kemudian kita ke gambar nah sekarang kita buat partikel pertama kita buat materialnya dulu kita buat material kita kasih nama partikel jadi ini tujuan yang nanti ketika dipencet balonnya itu kan meletus gitu nah partikel meletusnya itu yang kita bikin oke seperti biasa kita buat partikel setelah jadi partikelnya kita tambah partikel system kemudian di renderernya kita ganti dengan material yang sudah kita buat barusan oke kemudian di shape kita ganti spare nah jadi melebar kemudian di emission ini untuk rate over timenya kita nolkan aja kita tambah di bruce-nya oke oke kemudian start life start life time-nya kita kasih berapa ya oh 0,5 ini kayaknya pas kemudian start speednya terlalu kita kasih tebal aja 5 aja tadi awalnya juga 5 kemudian loopingnya kita matikan karena nanti meletusnya kan sekali aja gitu kemudian kemudian durasi 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 dur oke kita bagi dua aja scene sama gamenya biar enak untuk melihat partikelnya oke kita setting setting lagi biar Rufy pas, jadi sebenarnya terserah teman-teman sih, kreativitas teman-teman juga, kalau mau membuat partikel, mau meletusnya lama, mau cepat kalau mau ngikut ini juga tidak masalah oke, kemudian kalau sudah kalau sudah dirasa pas untuk meletusnya partikel system ini kita masukkan partikel systemnya ke kita ganti nama dulu meletus kemudian kita masukkan ke objek balon apa, objek parent balon ini kemudian posisinya kita taruh pas di balonnya oh iya, order in layarnya juga perlu kita set biar dia tidak di belakang balon kemudian ukuran scale-nya biasanya setelah dimasukkan ke objek scale-nya berubah lagi gitu nah, sudah pas nah, jika sudah pas kita duplikat partikelnya kemudian kita masukkan ke parent balon yang lain oke, sudah kita tempatkan posisinya karena tadi baru duplikat saja kemudian posisinya kita paskan dulu sesuai balon-balonnya nah, jika semua partikel meletusnya sudah pas posisinya nah, sekarang kita non-aktifkan dulu karena ini nanti fungsinya untuk muncul ketika kita sentuh balonnya gitu baru dia akan meletus gitu oke, sudah kemudian sekarang kita buat text untuk score-nya kita copy saja dari balon dari text huruf yang ada di balon kita copy kita masukkan ke objek score nah, kemudian kita atur ukuran dan posisinya oke, ternyata bagus tidak pecah biasanya kalau tidak sesuai dengan apa ukuran text-nya itu biasanya kalau tidak pecah terlalu tajam tajam banget gitu nah, ini kan ukurannya 20 sedangkan di font-nya tadi ukurannya 50 gitu dan ternyata masih bagus oke kemudian kita besarkan oh iya lupa di text-nya tadi harusnya saya kasih 0 aja biar kelihatan oke kemudian kita tarik ke tengah aja ini kayaknya lebih bagus di tengah daripada di pojok tadi tidak tahu sih terserah teman-teman aja mau di pojok mau di tengah juga boleh kemudian apa lagi ya oh iya kita butuh membuat hasil bermainnya kita buat pop-up-nya pertama kita buat objek baru dulu kita buat objek kosong kita kasih nama hasil bermain jadi nanti muncul pop-up untuk setelah menjawab semua soal atau meletuskan semua balonnya itu oke kemudian kita masukkan pop-up-nya nah ini masih ada huruf di depan pop-up nah itu sprite-nya kita ganti order in layer-nya kita naikkan jadi biar dia tidak di belakang huruf oke kemudian kita copy-kan text kita copy-kan pass-nya dari huruf itu kemudian kita atur order in layer-nya jadi biar dia di depan pop-up di belakangnya kemudian kita ganti warna text-nya oke nah itu ada di atas warna biru kita tarik kebawah nah itu dia nah kemudian kita kasih text bersara teman-teman mau dikasih text apa jadi ini cuma text apa apa ya feedback setelah menjawab semua soal namanya gitu oke kita atur posisinya nah kemudian kita butuh tombol kali ya ya kita kasih tombol bisa kita kasih tombol buat merestat gamenya jadi setelah selesai kita mau ulang lagi nah itu kita kasih tombol itu oke karena saya gak punya tombol lagi jadi kita pakai tombol bawaan unity aja desainnya mungkin bisa kita perbaiki desain dari unity ini untuk tombolnya oh iya kita butuh apa namanya untuk menampilkan skor akhir juga kita duplikat aja oke kita atur posisinya kemudian kita ganti warnanya kemudian kita push text nya kita kasih 0 kita besarkan text nya menjadi 30 oke kalau sudah kita lihat nah begini hasilnya kayaknya kurang ke bawah oke kita block semua kemudian kita tarik ke bawah oke udah nah bagus sekarang sekarang kita modifikasi tombol unit ini agar tidak agar warnanya lebih bagus ya agar tampilannya lebih bagus kita modifikasi dulu text nya saya kasih ukuran 15 14 nah ini pas oke kemudian warnanya kita ganti warna jauh 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 udah mendingan sih terserah temen-temen lah kasih warna apa aja boleh bisa cuma mencoba untuk memodifikasi tombolnya biar enggak terlihat biasa banget gitu biar seragam dengan desainnya yang lain gitu kayaknya background tombolnya aja yang diganti warnanya nah nah warna hijau kemudian text nya harusnya warna putih nah ini lebih oke dilihat kemudian kita hapus aja spritenya yang dari image ini karena kayaknya enggak ada yang pas nah ini enggak ada nah kita del aja tekan tombol del gitu udah hilang nah akhirnya lebih tombol tombolnya oke sudah oh oh iya ini lupa untuk kanvasnya kita masukkan ke objek pop aku dulu nah jadi ini untuk part satunya untuk part dua nanti kita lanjut ke animasi jangan lupa ditonton jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya selamat selamat Terima kasih.